Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku kita jumpa lagi di channel cahyudruk kali ini saya akan buat blog tempat usaha salah satu tempat usaha di pedesaan jadi teman-teman ini adalah salah satu anggota kelompok tani yang ada di desa saya jadi dia membuka usaha di pedesaan yaitu usahanya samping dia membuat kolam lele seperti ini teman-teman nah ini adalah salah satu usaha untuk kenaan lele dan samping itu juga dia membuat kolam ini kolam ikan dan di samping kolam dia menanam rumput-rumput seperti ini ini adalah rumput yang digunakan untuk makan ternak karena dia juga samping memelihara ikan di kolam dia juga memelihara kambing ya teman-teman Hai nah ya tempat usaha salah satu usaha di pedesaan jadi teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu usaha di pedesaan Hai yang sangat ia mempunyai tanah yang sangat luas jadi yang ini adalah tanaman kangkung Hai dan ini kolamnya Hai ini kolam lele Hai ini kolam lele Hai ini kolam lele Hai ini juga kolam lele teman-teman dia juga di samping menanam untuk seluruh rumput-rumput untuk pakan ternanya karena dia juga memelihara kambing atau berterna kambing nah ini sangat luas ya teman-teman nah itu dia adalah panjang kambing yang sangat buat jadi kambingnya kambingnya sekitar ada 30 ekor kambing teman-teman jadi dia kalau mencari rumput sudah mencari rumput sudah tidak mencari karena dia sudah menanam rumput sekelilingnya nah ini dia ini tanaman rumput karena dia adalah kambing sekitar 30 ekor nah ini kambingnya teman-teman kita lihat ya lihat ya teman-teman kita lihat kebelakang kandang karena dia pandai sekali teman-teman Hai Samping dia beternak kambing dia juga telah menanam rumput-rumput seperti ini ini adalah rumput-rumput yang sengaja saya ditanam untuk pakan ternaknya teman-teman ya jadi luas Nah itu teman saya sedang mengambil rumput untuk pakan ternaknya namanya Mas Pauji mari kita dekati teman-teman ini yang yang memelihara dan menjaga kandang kambing dia sedang mencari rumput untuk persiapan makan kambingnya dengan Mas Pauji ini yang lagi cedera bos tangannya lagi ke giling mesin ini Mas Pauji ini Mas Pauji saya mau nanya kira-kira kalau ngambil rumput itu berapa hari sekali berapa kali gitu Pak Pauji tergantung pertumbuhan rumputnya sih Oh ya ada yang nyampe tiga minggu Oh ya gitu dengan tiga minggu lima minggu kalau yang bagus sih umuran berapa ya tujuh minggunan sampai delapan minggunan tapi ini kan rumputnya kan baru rusak baru dibenahi ini saatnya merawat kan bukan saya merumputnya kan saya lagi tiga minggunan jadi yang sebelumnya ini bukan saya yang merawat yang manen bukan saya ini saya pemula jadi ini saya panen sebelum masanya panen saya panen teman-teman soalnya sama benahi batang odotnya itulah teman-teman baru merawat odotnya ini kan rusak enggak enggak sehat sampai situ kan enggak sehat kurang normal pertumbuhan permasalahannya enggak pernah dicara kasarannya Jawa Dewa pun Oh ya kalau sih lah teman-teman cara memanennya salah salah teman-teman sekarang baru dibenahi yang jelas merawat soket rusak ini lumayan teman-teman enggak ngenyai rumput di luar sebagian ini sebagian rumput luar jadi dicampur ya teman-teman kalau khusus odot itu enggak bagus untuk perkembangan kambing Oh gitu teman-teman ya kalau bisa sih 40%nya odot yang 60%nya sih rumput liar ini cuma sedikit kok kambingnya cuma 34 ekor yang saya tawar ini full rumput liar sama odot jadi odotnya saya kasih satu bongkok yang liarnya saya keharikan dua bongkok itu cukup untuk sehari teman-teman pasti sore sore sampai pagi sore sama pagi pagi sama sore jadi jam lima sampai jam delapanan teman-teman paginya cukup untuk sarapan cuman kasih satu uangan udah beres jam delapan ya Pak Pak Uji ya ya jadi sehari dua kali ya teman-teman pagi jam delapan sore jam lima sampai jam isa sampai isa ya jadi cukup sehari dua kali emang sih boros yang sore tapi yang pagi kan enggak emang dipokuskan makanya porsi porsi besarnya kan jam malam tapi enggak terlalu malam sih sampai jam jam delapan doang jam delapan habis itu ya udah tidur kambing tidur jadi harus dibanyakan tidur teman-teman kambingnya biar gemuk banyakin tidur banyakin minum saya kira cukup sekian dulu ya teman-teman teman-teman dari channel cahaya drop nanti insyaallah kita sambung lagi terima kasih sambung lagi buat cara makannya nanti saya buatkan cara bagaimana cara makan yang benar terima kasih teman-teman wabila topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh